Kepala SMK PGRI 3DM Pasar Nengah Madiat Nyana mengatakan, setiap tahun terjadi peningkatan minat tamatan SMP melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Peningkatan itu diimbangi serapan angkatan kerja hingga 75%, di mana sekitar 15% melanjutkan ke pendidikan dan sisanya mencari kerja serta membuka lapangan kerja sendiri. Serapan kerja yang tinggi disebabkan motivasi lulusan untuk bekerja sesuai kompetensi yang diaplikasikan sesuai program keahlian. Hal senada disampaikan Kepala SMK Negeri 4DM Pasar, Nyoman Selemdarmada. Menghadapi MEA, pihaknya terus meningkatkan penguasaan bahasa asing siswa. Sedangkan untuk penguasaan kompetensi sesuai program studi yang dipilih siswa, tidak membuat siswa hanya melirik sektor dunia kerja di bidang perwisata. Namun hal berbeda justru, terjadi di SMK Negeri 3DM Pasar yang berlokasi di kawasan Sanor. Kepala SMK N3DM Pasar, Anagung Bagus Wijaya Putra mengatakan, 80% lulusannya melanjutkan kuliah, tapi tidak dipungkiri berada di kawasan perwisata Sanor, lulusannya kerap ditawari DW atau kerja harian sebelum diangkat sebagai karyawan. Membeludah ketambatan SMP melanjutkan ke SMK bukan disebabkan faktor ekonomi, namun didasari pada keinginan Anag untuk menguasai atau masuk dunia usaha dan dunia industri, begitu dinyatakan lulus dari SMK. Tidak sedikit, lulusan SMK juga telah membuka peluang kerja, karena para lulusan dibekali jiwa kewirausahaan, sehingga mampu membaca peluang dan tidak ikut berebut lapangan pekerjaan. Suteja dan Artaya, Bali TV